Hai g-g kita coba hidupkan kontrol ya ternyata tidak muncul apapun di speedometrin ya maka pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuka ini dan memperbaiki bagi speedometer yang mengalami krusagen ini ini adalah led speedometernya yang ada di sini ini adalah PCBnya ya rangkaian mesin kenapa mengalami trouble ataupun slide ya biasanya terjadi disebutkan karena anda aliran air yang mulai waktu bagian ini ini disini ada tombol biasanya tombol resetnya untuk mencocokkan jam dan lain sebagainya sehingga disini mengalami kebocoran dan masuk ke bagian ini bagian sini nah setelah saya buka kemarin ternyata yang benar ya ini posisinya seperti ini Oke seperti itu ternyata memang oke saya coba dekat ada bagian di sini di bagian ini di bagian ini di bagian ini mengalami putus ya diditan yang putus ya itu nih sangat kecil ini efek konsep air yang masuk ke bagian ini ya kalau tidak parah di awal-awal itu langsung lain biasanya hanya cukup dibersihkan dipenaskan dan sebagainya tapi ini sudah langsung belas mati ya tanpa ada indikasi sebelumnya ternyata ini langsung susah jadi teman-teman apabila mengalami hal yang seperti ini sebaiknya langsung dibuka saja jangan lama-lama dihidupkan agar konslet yang terjadi di bagian ini tidak menyebar nah apa yang harus dilakukan apabila terjadi hal yang seperti ini karena ini sangat kecil ya dan saya tidak punya alat untuk melilit ulang maka saya akan menjemper kabelnya di bagian belakang di bagian belakang ini ya untuk menyembung arus yang putus nah seperti ini posisnya ini sudah saya jumper ini sudah saya jumper ini di bagian ini ya kita sambungkan sambungkan dengan bagian tengah di tombol reset ini ya ini ada kaki tombol reset di bagian tengah ini saya fokuskan seperti ini ya teman-teman oke seperti ini ini ada B sini bagian kecil kita sambung jumper dengan kabel ya selai kabel dan sebagainya bisa seperti ini oke setelah seperti ini apakah ini bisa atau akan berfungsi kita coba ya sebelum kita merakit ulang ke bagian ini oke kita masukkan seperti ini ya teman-teman kita tekan secara perlahan oke harus merantah oke saya harus secukup oke selanjutnya kita coba oke kita coba pasang PCB ini oke seperti ini apakah akan berfungsi dengan baik seperti sedia kalah oke setelah saya jumper di bagian belakang ya dengan selai kabel oke bismillahirrahmanirrahim kita coba oke alhamdulillah ternyata kembali ke sedia kalah setelah mengalami blank oke posisnya seperti ini terima kasih teman-teman kita tinggal merakitnya dan nanti memasang lemak agar tidak mengalami konsulting ulang setelah kita pasang oke terima kasih telah menonton video ini silahkan di like, share, dan subscribe kita jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih